Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman Bukun Cesar Kali ini saya kedatangan pemeran sinetroni Bapak Daniel Askar Kandilannya ya Jadi nanti kita akan coba Bucat kisah kehidupan Kenapa dia bisa memainkan Suatu film sinetron Sebagai pemeran pembantu Apa ya Pak ya Nah seperti apa kisah kehidupannya Saksikan video sampai habis Ya teman-teman Nah kita akan coba cari tahu Kisah kehidupan dari Pak Daniel ini Yang merupakan pemain sinetron Di beberapa film tentunya Nah kita akan coba tahu Awal mula kisah dari Pak Daniel ini Seperti apa Pak Daniel gimana Pak Kira-kira kok bisa ya Apa-apa Nah ini saya lihat ada beberapa Pemain sinetron yang Bapak Ustani terkenal Itu ya Pak Daniel Memerantang sebagai Kandang polisi Kemudian juga sebagai Sekuliti Awal mula ceritanya Kok bisa terjun ke dunia Ketelaman ini Gimana Pak Daniel Saya sejak tahun 2017 ini kan menjadi figuran Ataupun ekstrasi Nah di film pertama itu Para pencari Tuhan yang tayang di ECTP Jadi kalau PH nya mungkin kalau gak salah Citra sinema Nah itu saya menjadi figuran Jadi tenggelamnya kampung Kincir Jadi saya itu jadi warga yang Bundar mandir Tengah banjir Tenggelam Nah itu Seperti itu Tapi Karena basic saya awalnya wartawan Jadi diajak Sama orang dalam lah Jadi untuk jadi figuran Jadi sejak itulah Muncul ke dua Sinetron ke dua Ketiga ke empat Sampai Saat itu Berarti sebelum ikut Nibu nya perkealaman ini Pada hari ini seorang wartawan Orang media patriot Indonesia Nah harian Terus sekarang sih Karena udah Streamnya beda Saya masih tetap Di online Namanya media patriot Websitenya apa? Websitenya media patriot Dot 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 id Dot dot id ya Jadi itu berita tentang informasi Umum ya? Umum Jadi semuanya ada Tentang artis ada Tentang perusahaan ada Tentang Semuanya ada Berarti dari wartawan ini Kalau mulai Kelangkan Dengan perkealaman Awalnya semua orang Pas jadi figuran Itu diajak temankah Atau mungkin Pak Daniel ini Coba-coba Tidak informasi Atau mungkin ikut Kudisi Atau mungkin Kalau awal-awalnya Sebenarnya saya Ketemu langsung Sutradara Ditawarin Karena saya Enggak tertarik Enggak masih Nah pada tanggal Satu Mei Ingat-ingat Saya pas disitu Hari buru sedunia Saya jalan-jalan Dari informasi Ketempat Sutri Yang akhirnya Dianjang Dari hiburan Nah dari situ kan Di kampung Pada heboh Wah itu ada Ada padanil Kata itu Padahal hiburan doang Jadi saya sengaja Jadi saya sengaja Enggak Beberapa tahun itu Enggak dikasih tahu Sampai keluarga juga Enggak tahu Jadi Tahunya Ada di TV itu Karena saking Banyaknya Enggak usah dikasih tahu Pada tahu semua Bapak itu ada di TV terus Jadi awalnya sih memang Memang Hiburan Tapi Sempat menjadi Pemeran Pembantu utama Dari Haji Makbun Itu tak mungkin Orang miskin baru Orang miskin baru Ya CTI Nah itu kan Beritanya kan Pemirikan orang kaya Nah itu Jika dilamar Dari derajat Itu yang Sebagai Pak Makbun Mereka menginginan Nah itu dari derajat Melhubungi saya Sebagai Haji Makbun Pesanan Saya ceritanya Orang terkaya Di kampung sebelah Ini di kampung dia Terkayanya Pak Haji Makbun Bibi Saya kampung sebelah Nah dia karena Merasa perih Nama Pahuntung Jadi dia tuh Manas-manasin Itu mau besanan Dengan anak saya Itu tujuh hari Tujuh malam Tujuh hari Tujuh malam Jadi Baru beberapa episode Nah Mungkin Harusnya mah Harusnya mah Panjang ya Tapi itu belum Ada korona Jadi pas April 2020 Berhenti Jadi ini Terlanjutannya Apa berhenti Ini Karena Jangan lupa Kelas Cuman yang saya Tertarik Dari pandangan ini Cari nilai Mata wartawan Kemudian Jogok iklan Berapa kali Jogok juga Castingnya sih Mungkin Serta ya Pak ya Nah kemudian Saat ini Sudah menjadi Pemerintah Utama Juga Di Film-film Film yang Populer Tentunya Berhasilnya Main film Itu banyak Film-film Yang Dimainkan Ya Cuman Film-film yang Terkenal Di Anak Langit Saya Komandan Polisi STV Terus Ada lagi Putri Untuk Pangeran Komandan Polisi Tapi Kalau ada Pak Mas Ren Atau Pak Dimas Saya jadi Anak Buahnya Jadi Karena Saya juga Diajak Seneor Film terakhir Film terakhir Saat ini Film terakhir Saat ini Di Ikatan Cinta Ikatan Cinta Yang terkini Yang terkini Jadi Satpam Hotel Satpam Hotel Jadi Satpam Jadi saya berdialognya Dengan Nino Dengan Nino Ini kan Saya sering Sering banget Juga Film-film Sebelumnya Cinta Yang Hilang Sebagai Padanil Jadi namanya Memang Padanil Cinta Yang Hilang Jadi Satpam Satpam Sekolahnya Alwi Asegab Satpam Sekolahnya Ilham Jadi ada Ilham Ada Gilang Ada Indah Itu setiap Hari apa Pak? Kalau yang Bapak Serti ini Sedang Duking Jalan Itu Jadwanya Setiap Hari Apa Pak? Element Utan Yaitu Kalau Diputir Untuk Pangeran Setiap Hari Di RCTI Itu Di Di atas Abis Madrid Yang Pantannya Bagus Berarti Pak Daniel Selama Bergerak Di Perfilman Ini Itu Kira-kira Suka Dukanya Apa Kalau Suka Dukanya Ya Sebenarnya Saya Itu Tadi Yang Paling Berkesan Itu Sebenarnya Banyak Berkesan Saya Itu Di antara Beberapa Casting Saya Lolos Yang Film Korea Yang Casting Langsung Pakai Bahasa Inggris Saya Kalau Ditanya Bahasa Inggris Langsung Menjawab Bahasa Inggris Karena Mereka Mereka Bahasa Inggris Saya Langsung Dijawab Kisah Kisahnya Apanya Saya Dia Nanya Saya Nggak Usah Diterjemahin Ngerti Tetapi Saya Ngomongnya Pakai Bahasa Indonesia Nah Iya Banyak Diterjemahin Jadi Seperti Itu Yang Kalau Dukanya Ya Namanya Jadi Figuran Nah Ini Tip Buat Yang Pengen Di Dunia Film Ini Sebenarnya Semua Orang Bisa 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 Barnya Kan Gini Kalau Jangan Terlalu Ambisi Bahaya Kalau Ambisi Ini Sekarang Mafianya Itu Bukan Ratusan Lagi Ribuan Artinya Kalau Kita Terlalu Ambisi Pasti Akan Ditawai Eh Sini 10 Juta Nanti Jadi Pemeran Yang Namanya Pemeran Itu Gak Gak Ada Bahaya Justru Kalau Kita Mau Dari Nol Asal Mau Jadi Figuran Hanya Nah Ini Yang Menjadi Pemeran Ini Otomatis Diambilnya Pertama Tama Dari Figuran Dulu Wah Ini Potensinya Bagus Nih Berarti Jadi Satpam Jadi Apa Nanti Setelah Jadi Satpam Jadi Kualitas Bagus Berarti Ketika Ada Peran Kualitas 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 Yang Sudah Figuran Nah Ini Teman-teman Padanil Yang Sering Padanil Mau ikut Ayo Tapi Jadi Figuran Oh Gak Mau Saya Mau Jadi Pemeran Nah Padanil Masih Figuran Dia Gak Mau Ketika Padanil Sudah 200-300 Judul Mereka Maunya Tetap Nunggu Bukan Maunya Waktu Kelas Satu Saya Gak Mau Nah Sekarang Padanil Sudah Kelas 6 SD Dia Mau Yang Kelas Seng Seperti Kepada SMP Dia Maunya Langsung SMP Padahal Kelas Sano Sano Belum Dijalanin Nah Dihadakin Ayo Kita Maju Bareng Kita Mau Nah Itu Seperti Itu Sebenarnya Siapapun Bisa Asal Mau Melangka Aja Dulu Ada Kemauan Jadi Segala Sesuatu Tidak Ada Gingkampun Mulai Dari Tau Dulu Tidak Segar Melangka Bertaham Apalagi Apalagi Jangan ragu-ragu Kalau orang yang pintar banget Asal mau kelas 1 aja Pasti gak ada ke bawah sekolah Ini mah cocok jadi kelas 1 Langsung naik kelas 3 Langsung kelas 6 Tapi kalau kita gak mulai dari kelas 1 dulu Gimana mau kepilih Nah itu maksudnya Apa-apa tuh harus mau dari bawahnya Jadi pesannya untuk yang Coba jadi figurat Atau yang bermain dalam sinetron Yang dipesan utamanya apa Pak Teman-teman ini Nah sementara ini berdasarkan pengalaman Pak Daniel Yang nanya di korlam atau agensi Mas Bak kok Teman saya ini ratusan Kalau yang di calling saya lagi Saya lagi Kan saya ini Enggak Kalau Pak Daniel mah on time Kalau yang jam 6 Saya berangkat habis surat subuh udah langsung Walaunya jam 5 udah Udah nyampe lokasi Walaunya 1 jam sebelum mulai itu saya udah Itu mereka itu Bukan karena Pak Daniel bagus Bukan Pak Daniel Bukan Pak Daniel Semuanya dari otak Yang kedua kita Sama kalau disiplin itu kan berat Yang kedua ya Itu bisa menjaga nama baik juga Termasuknya kan Kita eksis aja terus Jadi Kalau kita selalu pilih-pilih Ah Bayarannya berapa Tapi kan jam terbangnya belum banyak Kalau jam terbang udah banyak nih Pengalaman Pak Daniel Dulu-dulu sebelum Ini Testing terus Di semua judul Saya kasih 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 Emang tak Emang ada jawaban Tapi ini Kita udah jam terbangnya udah banyak Dalam dulu lah Pak Daniel Di Ini ya Pak Indahnya Ramadan Dulu di Trans TV Ada casting Pak Daniel langsung datang Begini datang Pak Daniel diberangkat Dari jam 10 pagi Jam 3 baru masuk Ketika masuk Pak Tolong isi formulir ya Besok langsung Sudi Nah Kalau gak dites lagi Saya sering lihat Pak Daniel di TV Tuh Kan berarti Modalnya bukan Bukan bagus Kenapa Jadi sampai Casternya aja malu Mau ngetes Pak Daniel Katanya Setiap orang yang ada di TV Kan udah dipercaya Amal Jadi gak Mustahil Ini Di TV Anda terus Maksudnya mau nanya Bisa dialog Atau apa Enggak Nah disitu Jadi Sekarang Ada teman-teman Kalau mau terjun Udah ada Berikan yang terbaik aja Intinya Sebetulnya Jadi bangun potensi Dili Anda Jika memang Anda pun Itu Kalau bermain film Itu bukan hanya Dari bakat juga ya Tapi kemauan juga ya Kalau udah mulai Kemauan Belajar Ya otomatis Potensi Akan berkembang sendiri Yang bisa berselit Sliperan ya Tadi malam Adanya lebih syuting Di Jodoh Wasiat Bapak Nah ini sekarang Tanggal berapa Tanggal Tujuh Tujuh Berarti sekarang juga Tayang Nanti malam Nanti malam Nanti malam Karena Kejar tayang Dan nanti Sebagai Peman dan polisi Jangan lupa Saksikan peloknya Nanti malam Nah itu Jadi ada Redian Redian ini Kan macarin orangnya Tapi akhirnya Macarnya di gunung Nah badannya Yang Tampas di situ Enggak Itu kan di gunung Apa Orang Sini Apa Harwanya Yang Dibunuh Tapi terlepas dari itu Saya lihat Badannya juga ada di Youtube ya Kemungkinan juga ada di Instagram Dan tertarik Instagram ini Sudah banyak sekali Teman-teman Itu bisa membangun Instagram itu Dan juga sebagainya Lengkau itu Mau Namanya Namanya Hamdanil Ashkar Nah Itu kan Adhamdanil Ashkar Ya Ada Nah sekarang Ada tip Buat teman-teman Yang Bermain film Ataupun Bermain Apa aja Yang Sebagai Tokoh ya Badannya Laktu itu Ya gini Badannya Follownya Itu Cuman 200 Nah Kenapa Badannya Langsung Naik Jadi 20.000 Karena Ketika Badannya Berperan Sebagai Badannya Badannya Di Instagramnya Namanya Hamdanil Ashkar Tapi Nama Nama Profilnya Diganti Dengan Badanil CYH RCTI Jadi Ketika Orang Eh Itu Nonton TV Badanil Ngetik Badanil Langsung Disitu Ada Badanil CYH RCTI Itu Dalam Dalam Turun Waktu Seminggu Itu Naik Jadi 20.000 Jadi Karena Memang Perannya Perannya Padanil Bahkan Ketika Ganti Lagi Judul Padanil Rubah Lagi Tapi Tetap Nama Siam Daniel Azkar Akunya Tapi Nama Badanil Profil Ganti Sesuai Dengan Misalnya Padahal Waktu Itu Pernah Mengganti Menjadi Wadi THOV RCTI Karena Waktu Itu Padahal Sebagai Wadi Di Sinetron Tukang Otik Penggolan RCTI Ini Kalau Babang Senter Burgon Nah Yang Jelas Asal Asal Babang Perusahaannya Dikenal Orang Kan Betul Senter Sengken Artinya Maksudnya Secara Tidak Langsung Apalagi Misalnya Pak Daniel Kan Dibantu Juga Karena Padahal Sebagai MC Sebagai Produser Juga Di TV Lokal Jadi Pak Daniel Sebagai Produser Bintang Media Di TV Lokal Cipi-TV Depok Dengan Badang TV Cikarai Jadi Pak Daniel Yang Membiayain Sebetulnya Bukan Membiayain Karena Kan Persebutnya Aja Produser Padahal Patungan Dari Teman-teman Jadi Biaya Televisi Misalnya 20 juta Kita Urunan Tapi Pak Daniel Yang Bisa Mengontinir Akhirnya Bisa Terbayar Jadi Saya Membeli Tayangan Teman-teman Kalau Memang Ada Yang Ngin Dm 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 Tidak Dm Dm Juga Instagram Hamdanil Askar Terus Kalau Youtubenya Media Patriot Nah Ngomong-ngomong Saya Balik Ini Tentu Punya Bang Purkon Punya Youtube Juga Namanya Apa Boleh Sekalian Jadi Kebetulan Awal Mula Saya Buat Itu Itu Alhamdulillah Kita Mulai Dari Nol Sampai Dengan Saat Ini Dan Manfaatnya Sosial Intagram Saya Di Hairun Purkon Itu Banyak Ilmi Jadi Kita Bisa Banyak Mengenalkan Orang Kemudian Berbagi Promosi Produk Orang Kemudian Motivasi Kebetulan Channel Saya Ini Lebih Tentu Kepada Motivasi Dan Hukum Kemudian Juga Di Traveling Kisah-kisah Kehidupan Ya Jadi Saya Bermiak Agar Teman-teman Yang ada Itu Apa Yang Kita Berikan Informasi Ini Bermanfaat Untuk Banyak Jadi Itu Banyak 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 Tayangan Banyak Banyak Untuk Otomotiv Satu Memang Kita Pukul Segala Sesuatu Kita Harus Cinta Dulu Apa Konten Kita Harus Suka Dulu Nah, otomatis jangan suka kita harus pelanjari. Jadi, dengan adanya otomotif khususnya, itu tentu saya akan melihat pas minus suatu mobil. Masih kan ada pas minusnya di depan. Nah, itu saya pelanjari. Alhamdulillah, dari channel saya banyak yang komentar. Sampai orang mau beli mobil, saya tanya ke saya, saya ada banyak sekian, Pak. Kemudian, mobil apa yang cocok? Apakah untuk keluarga, apakah untuk jadinya kedua, mobil-lobi, nah itu banyak yang lalu. Itu, kita jawabin terus sekali. Iya, Pak. Jadi, upayalah kita awal itu memberikan manfaat daripada teman-teman yang apapun berita itu. Ngomong-ngomong, saya kan di atas pertemuan ini, di dekat tempat syuting saya, di Persari, ini dekat ini. Jadi, ketemuannya sudah saya di tempat syuting. Ini, sekarang kan saya syutingnya nanti. Siap. Siap. Jadi, saya ada pertemuan, oke-oke aja akan di atas pertemuan. Nah, ini tempatnya ini harus dipromosiin nih. Enak deh buat ngomong-tok, konggok-konggok. Apa sih namanya ini? Istana Koko, Pak. Istana Koko, Pak Kobi. Istana Kobi. Berada di mana? Di daerah ini, Jalan Manggis. Jalan Manggis. Jalan Manggis. Jalan Manggis, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tuh, ini dekat tempat syuting ini. Nah, kalau konggok-konggok di sini, di Istana Kobi. Ini, seperti itu, banyaknya. Pertama, kita terima kasih atas waktunya kesedihan Pak Daniel. Ini memberikan motivasi, kemudian juga para penelitian-penelitian, para figurat yang ingin bermain peluang. Jalan Manggis, ya. Atas waktunya Pak Daniel. Jadi, seperti itu saja. Jadi, teman-teman, jangan lupa klik, subscribe, lanjutnya. Saya YouTube untuk mental, dan subscribe saya untuk konten. Instagram saya, Hamdanil Azkan. Terus, YouTube-nya, Media Patriot. Nah, kalau website-nya, mediapatriot.co.id. Oke, itu saja. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.